Halo kali ini adalah video tutorial ya dimana anak-anak music class harus perhatikan pertama Miss Nova akan jelaskan dulu virtualpiano.net ini sama dengan virtual piano pada umumnya yang kalau kamu pakai search engine kamu akan temukan ya pertama setting jika ini pekan pakai handphone seperti Miss Nova kalian setting dulu desktop site akan berubah tampilannya Oke lalu pastikan ini auto-rotate ya Nah posisinya jadi lebih enak nih kalian ketika auto-rotate nah nanti ini iklannya di-close lalu ini digeser nah kalian mainkan deh Oke Oke jadi ini kalau tampilan pakai handphone ya anaknya oke misalnya memang agak susah ya tapi bisa disesuaikan nanti dicoba-coba ya Nah tadi yang sebelumnya itu jika kalian menggunakan web kalian ketik di search engine search engine itu seperti Google seperti Mozilla dan lain sebagainya Nah sekarang jika kalian mau download apps itu di handphone atau di iPad atau di iPad atau di tab ya sebagaimana kalian lihat yang di sekarang ini kalian lihat Miss Nova punya sudah terdownload ya anak ya appsnya yang ini ya Miss Nova kasih tunjuk ke anak-anak ya pakai warna yellow yang ini itu bentuk appsnya oke nah barusan Miss Nova uninstall sengaja nih supaya bisa menunjukkan ke kalian jadi kita ke playstore dulu atau appstore lalu kamu search ya per-fek piano yang gambarnya seperti itu ya anak ya lalu di install oke kalau sudah di install ya ini hanya 44,77 MB ya cukup cepat tapi kalau ternyata memori handphone Daddy Mami kalian atau handphone kalian sendiri jadi penuh Miss Nova lebih sarankan pakai yang web ya memang paling enak kondisinya kalau memang main secara virtual ini kamu mainnya di tab ya jadi ini proses installing oke oke sudah selesai install nah sekarang saatnya kita buka ya klik open oke tunggu proses ini di klik allow nah kalian pilih keyboard oke nah posisinya sudah seperti ini nak nah sekarang Miss Nova akan lanjut dengan video bagaimana finger position nah enaknya kalau di apps ya kamu bisa atur seperti ini kamu mau berapa yang visible key nya kalau kamu mau kurangin dia akan makin besar jadinya tuh nah tapi kalau ternyata mau ditambah visible key nya jadi makin kecil which is kurang nyaman ya buat jari-jari kamu ya Miss Nova sarankan nih ideal ini 12 ya ini cukup nah lalu digeser bagian yang tengah sini hub yang warna hijau jadinya hijau seperti ini C4 until C5 oke let me play it for you play for you ya oke setelah ini kalian akan lihat jarinya Miss Nova alright oke nak ini Miss Nova record ya supaya kalian bisa tahu posisi jarinya ya nah one octave under here we go masih bisa one octave ya jadi sekali lagi oke selamat mencoba aduh ya ya Terima kasih.